Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis mengalami kekurangan tenaga medis, terutama untuk dokter spesialis. Meski sudah berulang kali membuka formasi aparatur sipil negara untuk dokter spesialis, namun tetap kurang diminati, sehingga masih banyak warga yang harus berobat ke luar daerah. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat masih terkendala jumlah tenaga medis yang terbatas, terutama ketersediaan dokter spesialis, sehingga menyebabkan warga harus berobat ke luar daerah. Guna mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah Kabupaten Ciamis sudah berulang kali membuka formasi ASN untuk dokter spesialis, namun kurang diminati sehingga masih banyak yang kosong. Sulitnya merekrut para dokter spesialis ini, dinilai Bupati Ciamis Herdiat Sonaria, akibat semakin mahalnya pendidikan dokter, sehingga jumlahnya sangat sedikit. Profesi dokter masih kekurangan, masih banyak kekurangan. Kita beberapa kali rekuitmen ASN, formasi ASN untuk dokter sudah disiapkan, dokter umum, dokter spesialis, tapi peminatnya agak kurang. Sedikit ada kurang, sehingga ada beberapa formasi yang kita harapkan, ternyata sampai sekarang belum terisi. Ada kendala Pak, seperti apa gitu? Kenapa nggak mau gitu di Ciamis? Pertama mungkin sulit ya, sulit lulusan kedokteran itu sangat sulit, apalagi kalau kurikulum yang baru saya dengar, koasnya aja harus jadi tiga tahun, kalau tidak salah dari dua tahun ya. Koas juga harus jadi tiga tahun, makin lama, makin sulit ya. Intinya dokter makin mahal, susah. Menyikapi kondisi ini, Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Ciamis, menyatakan tidak dapat mengintervensi para dokter untuk bersedia menjadi ASN di Ciamis. Mungkin itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Saya tidak bisa intervensi kepada sejawat-sejawat yang mau masuk Ciamis ataupun yang mau jadi ASN di sini, ya itu kembali ke pribadi masing-masing kan. Kan pilihan, pilihan. Guna mengatasi krisis tenaga medis ini, pemerintah daerah Kabupaten Ciamis kini mengeluarkan kebijakan untuk menyekolahkan para dokter umum menjadi dokter spesialis. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat Radar TV melaporkan.